Jodoh si naga langit jelit 19. Hayo katakan kemana Nona pergi bentak singa timur itu. Saya, saya tidak tahu, cuan besar, sejak sore tadi Nona mengeram diri dalam kamar dan melarang siapapun memasuki kamarnya, bodoh. Sejak kapan ia tidak berada di kamarnya si singa timur membentak. Sa, saya tidak tahu, kami semua baru tahu bahwa Nona tidak berada lagi dalam kamarnya ketika Nyonya besar membuka pintu kamar dan ternyata Nona sudah tidak berada dalam kamar. Kami semua mencarinya akan tetapi Siocya, Nona, tidak dapat ditemukan, keparat. Apa artinya engkau menjadi pelayan kalau begitu? Lebih baik mampus saja si singa timur melangkah maju dan hendak membunuh wanita pelayan yang ketakutan dan sudah terkulai dan berlutut saking takutnya itu. Jangan pukul ia tiba-tiba terdengar bentakan lembut dan Nyonya kuih muncul lalu melangkah menghampiri pelayan itu, menariknya bangun. Pergilah ke belakang sana katanya, kemudian setelah pelayan pergi wanita itu mendekati suaminya. Mengapa menyalahkan orang lain? Kalau anak kita pergi, engkau lah yang menjadi biang keladinya, engkau lah penyebabnya. Engkau memaksanya untuk menikah. Mungkin kini ia telah mati membunuh diri dan engkau lah pembunuhnya. Engkau membunuh anak kunyonya itu menangis dan si singa timur berdiri bagaikan patung. Hilang semua kegalakan dan kemarahannya, bahkan dia tertegun mendengar kemungkinan anaknya bunuh diri. Bagaimanapun juga, datuk ini amat mencinta putrinya. Tiba-tiba Kenkok berkata, Paman, tidak mungkin orang membunuh diri membawa pergi pakaian-pakaiannya ah, benar si singa timur seperti sadar. Ia tidak bunuh diri, melainkan minggat. Mari kita cari. Kenkok dua orang itu lalu berlari keluar dari rumah meninggalkan Nyonya kuih yang kembali ke kamarnya dengan kaki gemetar. Ia merasa khawatir sekali. Ia tadi hampir berhasil membuat suaminya percaya bahwa anaknya membunuh diri sehingga tidak akan melakukan pengejaran. Akan tetapi siapa kira, pemuda gila itu yang menyadarkannya dan kini mereka mulai mencari leng HWA. Ah, bagaimana kalau mereka sampai dapat menyusul dan menemukannya? Wanita itu gelisah sekali dan ia menjatuhkan diri menelungkup di atas pembaringannya dan menangis terisak-isak, mengeluh dan memohon kepada Tian, Tuhan, agar putrinya diselamatkan. Ia yang mengatur kepergian leng HWA. Di aturnya sejak mulai gelap tadi agar leng HWA dan Holem, pemuda putra seorang anggauta Pulau Udang yang sudah tua, dapat melarikan diri dari pulau itu dalam sebuah perahu tanpa terlihat oleh siapapun. Tungsai yang diikuti Kenkok mencari-cari di seluruh pulau, bertanya kepada semua anggauta Pulau Udang. Akan tetapi tak seorang pun mengetahui atau melihat leng HWA dan mereka tidak berhasil menemukan gadis itu. Melihat majikan mereka marah-marah mencari leng HWA, semua orang menjadi panik dan ikut mencari. Paman, aku yakin bahwa adik leng HWA pasti melarikan diri dari pulau dengan menggunakan perahu. Sebaiknya paman periksa apakah ada perahu yang hilang, ah, engkau benar, Kenkok Tungsai lalu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa kalau-kalau ada perahu yang tidak berada di pulau. Pada waktu malam, biasanya semua perahu pasti ada di pulau. Para anak buah itu dengan gugup melaksanakan perintah dan tak lama kemudian mereka melaporkan bahwa ada sebuah perahu yang hilang, yaitu perahunya Holem. Ah, tidak salah lagi, paman. Pasti si keparat Holem itu yang melarikan adik leng HWA HMM, Holem adalah keponakan istriku. Tentu ibunya leng HWA yang merencanakan ini semua tergesa-gesa Tungsai dan Kenkok berlari dari pantai pulau, kembali ke rumah dan dengan kasar singat timur itu membuka pintu kamarnya. Istrinya masih menelungkup di atas pembaringan sambil menangis. Tungsai mengguncang pundak istrinya. Ketika wanita itu bangkit duduk, dia berkata dengan marah. Tentu engkau yang telah menyuruh keponakanmu, si Jahanam Holem itu untuk membawa mingkat leng HWA wanita itu tiba-tiba menghentikan tangisnya, dengan muka masih basah air matel lalu berkata dengan lantang. Benar, aku yang menyuruh mereka pergi. Habis kau mau apa? Mau membunuh aku? Bunuhlah, aku pun lebih suka mati daripada menderita batin sengsara menghadapi kekejaman wanita itu mengedikan kepalanya dan membusungkan dadanya, menantang. Si singat timur yang biasanya galak itu tertegun melihat istrinya menantang seperti itu. Paman, mereka tentu belum pergi jauh. Biar aku mengejar mereka dan membunuh Jahanam Holem itu dan membawa kembali adik leng HWA tanpa menanti jawaban, Ken Kok sudah berkelebat keluar dari rumah itu. Aih, mengapa engkau melakukan ini Tungsai mengeluh sambil menatap wajah istrinya yang amat disayangnya itu? Mengapa? Tanyalah kepada dirimu sendiri. Anak kita itu sudah saling mencinta dengan Holem, mereka sudah bersumpah sehidup semati. Akan tetapi engkau hendak memaksanya berjodoh dengan keanko itu. Biarlah mereka berdua kabur saja meninggalkan pulau neraka ini, terbang bebas seperti sepasang burung merpati menuju kebebasan dan kebahagiaan. Jangan kejar mereka, jangan ganggu mereka Tungsai ingin menumpahkan kemarahannya, namun seperti biasa, menghadapi istrinya dia mati kutu. Keparat dia memaki seperti kepada diri sendiri lalu dia pun berkelebat lari meninggalkan istrinya yang menangis kembali di atas pembaringannya karena hatinya merasa khawatir bukan main memikirkan keselamatan putrinya. Ketika tiba di pantai pulau, Tungsai mendengar dari anak buahnya bahwa Ken Kok sudah sejak tadi naik perahu kecil meninggalkan pulau. Tungsai lalu memerintahkan pengawal-pengawalnya yang gak gutui itu mempersiapkan perahunya dan tak lama kemudian perahunya sudah berlayar meninggalkan pulau untuk ikut melakukan pengejaran terhadap putrinya yang melarikan diri bersama Holem, keponakan istrinya. Pemuda itu mendayung perahu kecil dengan sekuat tenaga. Dari kerudia mendayung, dapat diketahui bahwa pemuda itu adalah seorang ahli dan juga memiliki tenaga besar. Perahu kecil itu meluncur cepat di permukaan air lautan yang pada malam itu tenang. Hulu perahu yang runcing bagaikan sebatang pedang menusuk dan membelah air. Rambut dan kain pengikat rambut pemuda itu berkibar tertiup angin saking wajunya perahu meluncur. Ketika merasa betapa perahu yang luncur semakin kuat, pemuda itu menoleh dan dia melihat gadis yang duduk di belakangnya itu ternyata telah menggunakan dayung cadangan untuk membantunya mendayung perahu. Hwe Amoy, adik Hwe A, engkau tidak perlu membantu, nanti engkau lelah, tegurnya dengan lembut. Ah, tidak mengapa, lem ke, kakak lem. Aku juga terbiasa dan pandai mendayung. Kita lari bersama, harus bekerja sama. Masa engkau bersusah payah mendayung, aku hanya enak-enak saja leng Hwe A, kalau ayahmu sudah mengetahui bahwa kita berdua melarikan diri, dia tentu akan mengejar dan akan celakalah kita. Aku tidak takut menghadapi segala akibatnya, lem ku. Apakah engkau takut aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, untukmu aku lelah mengorbankan nyawa sekalipun. Akan tetapi aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Hwe Amoy, mengapa khawatir, Koko? Apapun yang terjadi, kita hadapi berdua. Kalau kita harus mati, kita mati berdua. Syukur kalau Tian melindungi kita sehingga kita dapat hidup berdua selamanya, terima kasih, Moi Moi, kini aku tidak khawatir lagi. Aku berbahagia sekali dan akan selalu berbahagia selama aku bersamamu, hidup ataupun mati, kini mereka tidak bicara lagi, melainkan mengerahkan seluruh tenaga dan perhatian untuk mendayung perahu itu ke daratan sana. Sinar lampu kecil-kecil di daratan itu seolah menggapai-gapai agar mereka datang lebih cepat ke sana. Dua orang muda ini memang sudah cukup lama menjalin cinta. Mereka bergaul sejak kecil di pulau itu dan setelah mulai dewasa, mereka saling tertarik dan akhirnya saling jatuh cinta. Akan tetapi, mereka adalah sepasang orang muda yang patut dijadikan toladan. Mereka saling mencinta sepenuh hati, merasa kehilangan dan rindu kalau tidak bertemu sehari saja. Akan tetapi keduanya dapat menjaga diri, saling menghormati dan menghargai. Mereka saling menjaga kehormatan masing-masing, tidak mau membiarkan diri terseret oleh nafsu berahi. Mereka yakin benar bahwa menjaga kesusilaan dan kehormatan masing-masing sebelum menikah itu merupakan modal batin yang paling berharga dan indah untuk membangun rumah tangga telat. Nafsu berahi, seperti nafsu-nafsu lain, bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan semua nafsu merupakan anugerah dari Tuhan yang sudah diikutkan manusia sejak dia lahir. Akan tetapi, kalau nafsu berahi yang membawa kepada hubungan badan itu dilakukan oleh mereka yang bukan suami-isteri, maka hubungan itu menjadi kotor dan mencemarkan cinta itu sendiri. Akan tetapi, kalau suami-isteri yang melakukan, maka hal itu bukan saja wajar, bahkan indah dan bersih dari dosa. Malah dapat dikatakan bahwa hubungan suami-isteri tanpa nafsu berahi, adalah tidak mungkin. Sebaliknya hubungan berahi kalau dilakukan oleh bukan suami-isteri, adalah kotor dan berbosa. Cinta kasih yang mengikat hati holem dan lenghawe amurni dan bersih dan semua ini berkat pendidikan Nyonya Kuitong yang memiliki budi pekerti baik, sama sekali berbeda dari suaminya, Datuk Sisi Ngatimur yang kejam itu. Nyonya Kuitong mendidik puterinya sejak kecil, juga ia mendidik holem yang menjadi keponakannya itu dengan budi pekerti baik, sehingga kedua orang muda itu memiliki batin yang kuat untuk mengekang geirah nafsu mereka sendiri dan dapat membedakan mana cinta dan mana pula cinta berahi. Dapat dibayangkan betapa lega rasa hati mereka ketika akhirnya perahu mereka tiba di pantai daratan. Bulan sepotong tersenyum di langit cerah. Dua orang nelayan setengah tua yang sedang bersiap-siap untuk keperluan mencari ikan pagi nanti, menghampiri perahu mereka karena tadinya mereka mengira bahwa perahu kecil yang mendarat itu adalah perahu rekan mereka yang mencari ikan di waktu malam. Akan tetapi mereka terheran-heran ketika tiba dekat mereka melihat seorang pemuda dan seorang gadis cantik yang turun dari perahu, sama sekali bukan nelayan. Sepasang orang muda itu pun tidak membawa ikan hasil tangkapan, atau jala dan pancing, melainkan membawa dua buntalan pakaian seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Selamat malam, Paman berdua, Sapa Holam dengan sopan dan ramah. Selamat malam, Kongcu, Cuan Muda, dan Syo Chia, Nona. Sungguh kami merasa heran sekali. Jiwi, kalian berdua, datang dari mana dan hendak ke manakah malam-malam begini? Beritanya seorang di antara mereka yang bertubuh jangkung kurus. Tiba-tiba Holam mendapat suatu gagasan yang dia anggap baik dan dapat menyelamatkan mereka berdua. Paman berdua, maukah kalian menolong kami yang sedang menderita dan terancam bahaya? Dua orang laki-laki setengah tua itu saling berpandangan, lalu yang bertubuh pendek gendut menjawab. Sudah menjadi kebiasaan para nelayan untuk saling menolong, Kongcu. Bahaya apakah yang mengancam Jiwi, Anda berdua, dan bagaimana pula kami dapat menolong kalian begini, Paman? Aku dan istriku ini sedang melarikan diri karena terancam akan dibunuh orang jahat yang mengejar kami. Karena itu, kami minta tolong kepada kalian, apabila nanti atau besok atau kapan saja ada orang yang datang bertanya kepada kalian tentang diri kami berdua, Harap Paman suka mengatakan bahwa Paman berdua tidak tahu dan tidak melihat kami. Maukah Paman berdua menolong kami begitu? Kami akan memberi imbalan atas pertolongan Paman berdua, air, kalau cuma begitu tentu saja kami akan menolong Jiwi, Kongcu, dan Syocia. Sama sekali kami tidak mengharapkan imbalan karena kami tidak melakukan apa-apa, hanya mengatakan tidak tahu dan tidak melihat Jiwi. Jangan khawatir, Kongcu, kami pasti akan ingat dan melaksanakan pesan Bu ini, kata yang jangkung kurus. Holem dan Leng Hwa Agirang bukan main mendengar jawaban ini. Benarkah Paman mau menolong kami? Tanya Leng Hwa. Paman betul-betul berjanji akan mengatakan tidak melihat kami orang tinggi kurus itu mengangguk mantap. Tentu, Syocia. Kami berjanji, terima kasih, Paman, kata kedua orang muda itu. Nah, kami akan melanjutkan perjalanan kami dan perahu kami ini kami berikan kepada Paman berdua, dua orang nelayan itu terbelalak wah, kami sungguh tidak minta imbalan, Kongcu kata yang jangkung. Ini bukan imbalan, Paman. Kami memang tidak memerlukan lagi, maka kami berikan kepada Paman agar dapat dipergunakan untuk menangkap ikan. Kami mohon diri, Paman kata Holem dan dia lalu menggandeng tangan Leng Hwa dan diajaknya melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Holem cukup cerdik untuk tidak mengambil jalan melalui jalan umum yang terdapat di situ. Dia memblok ke kiri menyusuri pantai menuju ke arah selatan. Dua orang nelayan itu berdiri bengong sambil mengikuti bayangan dua orang muda itu dengan pandang mati sampai bayangan itu lenyap di telan cuaca yang masih remang-remang gelap karena matahari agak jauh di ufuk timur, masih terbenam kaki langit di ujung lautan. Tentu saja dua orang nelayan itu girang bukan main. Mereka merasa seolah menerima harta karun. Perahu bagi mereka merupakan modal untuk mencari ikan. Biasanya, mereka yang tidak mempunyai perahu hanya menjala atau memancing ikan di tepi, memasuki lautan sampai sedalam pinggang. Kini, dengan adanya perahu mereka bisa mencari ikan ke tengah lautan dan hasilnya tentu jauh lebih banyak. Apalagi perahu itu masih baik sekali keadaannya. Mereka merasa seperti bermimpi. Dan untuk mendapatkan perahu itu mereka hanya disuruh tutup mulut. Betapa mudahnya dan betapa besar imbalannya. Akan tetapi, kegirangan hati mereka itu ternyata tidak bertahan lama. Setelah matahari muncul sebagai bola merah yang amat besar di permukaan air laut sebelah timur, dan selagi kedua orang itu hendak mulai dengan kehidupan baru sebagai nelayan berperahu. Tiba-tiba sebuah perahu meluncur ke tepi dan kangkok melompat ke darat lalu menarik perahunya ke atas pantai. Dia melihat dua orang nelayan yang sedang siap menyeret perahu ke air dan sebagai seorang yang sejak kecil hidup di Pulau Udang, tentu saja dia segera mengenal perahu dua orang nelayan setengah tua itu. Itu adalah perahu Pulau Udang. Maka cepat dia menghampiri dua orang itu. Melihat seorang pemuda tampan berpakaian mewah menghampiri mereka, dua orang nelayan itu memandannya dan si gemuk pendek segera memberi salam. Selamat pagi, Kongcu. Akan tetapi Ken Kok tidak menjawab salam itu dan mengamati perahu mereka. Hei dia membentak. Dari mana kalian mendapatkan perahu itu dari, dari, si gemuk tergagap. Kongcu, ini adalah perahu milik kami sendiri, si Jangkung menjawab tenang. Jangan bohong. Tentu ada dua orang yang memberi perahu ini kepada kalian kami, kami, si gemuk tergagap lagi. Terus terang saja, Kongcu. Kami menemukan perahu ini di tepi laut, tidak ada yang punya, maka kami lalu mengambilnya, kata si Jangkung. Tidak perlu bohong. Kalian tentu melihat pemuda dan gadis yang naik perahu ini. Hayo katakan, di mana mereka itu sekarang kami tidak melihat mereka, Kongcu. Kami tidak tahu, kata pula si Jangkung. Hayo katakan di mana mereka. Atau kalian ingin kupukul? Kubunuh Ken Kok mementak dan sekali tangannya bergerak ke arah perahu itu terdengar suara seperti ledakan keras. Berak dan perahu itu pecah berketing-keting. Dua orang nelayan itu menjadi pucat dan tubuh si gemuk gemetar. Sekali lagi, katakan di mana pemuda dan gadis itu berada atau ke mana mereka pergi. Kalau tidak, kalian akan kubunuh mereka. Mereka, Asem, diam kau. Kita adalah orang-orang miskin, tidak mempunyai apa-apa, yang ada hanya kehormatan. Kalau kita melanggar janji, berarti kehormatan pun kita tidak punya si Jangkung membentak kawannya. Mampus kau Ken Kok menggerakkan tangan kirinya. Tangannya itu tidak menyentuh si nelayan Jangkung karena jaraknya ada dua meter lebih, akan tetapi tubuh si Jangkung terpelanting seperti disambar kilat dan dia roboh, tewas seketika dengan muka berubah ke hitaman. Melihat ini, si gendut menggigil seperti orang terserang penyakit demam dan kedua lututnya menjadi lemas sehingga dia terkulai dan berlutut. Kau, hayo katakan ke mana pemuda dan gadis itu pergi Ken Kok membentak. Si gemuk pendek semakin menggigil, saya, saya tidak berani, Ken Kok menggerakkan tangannya dan telunjuknya menotok tengkuk nelayan gemuk. Nelayan itu roboh dan bergulingan, merintih-rintih dan mengaduh-aduh, seluruh tubuhnya terasa nyeri bukan main, seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Aduh, ampun, ampun, aduh, katakan ke mana mereka dengan menggigil ketakutan, si gemuk menudingkan telunjuknya ke arah selatan. Mereka, mereka tadi berjalan ke arah sana, engkau tidak berbohong tidak, sungguh mati, mereka berjalan ke arah sana, baik, aku akan mengejar ke sana. Kalau engkau ternyata berbohong, nanti aku akan kembali untuk mencabut nyawamu setelah berkata demikian. Ken Kok lalu berkelebat dan berlari cepat menuju ke arah yang ditunjukkan nelayan gemuk, ke arah selatan. Nelayan gemuk itu merintih-rintih dan ketika dia memandang ke arah mayat temannya, dia mengerang dan menangis. Dia menoleh ke arah perahu pemberian yang kini hancur berkeping-keping dan rintihannya semakin keras. Dia menangis mengguguk. Betapa rasa senang dalam waktu sebentar saja kini berubah menjadi rasa susah dan sakit. Dia mencoba untuk bangkit berdiri, akan tetapi terkulai kembali karena rasa nyari yang tak tertahankan. Dia ingin kembali ke kampung, minta pertolongan penduduk, akan tetapi dia tidak mampu bangkit berdiri. Dia mencoba maju sambil merangkak-rangkak dan hatinya penuh penyesalan. Sahabatnya si jangkung itu jauh lebih baik nasibnya, pikirnya penuh penyesalan. Sahabatnya itu mempertahankan kesetiaan akan janjinya sampai mati dan kini sudah mati, tidak menderita lagi dan mati sebagai seorang terhormat. Akan tetapi dia, dia telah melanggar janji, dia kehilangan kehormatannya dan kini menderita kesakitan yang lebih hebat deritanya daripada kematian sendiri. Sambil menangis seperti anak kecil nelayan gemuk itu merangkak dengan susah payah. Tiba-tiba sebuah bentakan yang menggetarkan tanah di mana dia merangkak, mengejutkan hatinya. Hai, katakan di mana dua orang pelarian dan pengejarnya tadi nelayan gemuk berhenti merangkak, berlutut dan mengangkat mukanya. Dia melihat Tung Sai Singap Timur itu berdiri seperti seorang raksasa di depannya, tangan kanan memegang sebatang tombak, menyeramkan sekali. Biarpun dia tidak tahu apa yang terjadi dan siapa orang-orang yang ditanyakan, namun dia dapat menduga bahwa tentu yang ditanyakan adalah pemuda dan gadis pemberi perahu, lalu pemuda pengejarnya tadi. Mereka, mereka ke sana, dia menudin ke selatan. Tung Sai Kwi Pong menendang dan tubuh si gemuk itu terlempar jauh lalu jatuh berdebok ke atas tanah. Akan tetapi dia tidak mengeluh dan tidak merasa nyeri. Dia sudah tidak merasakan apa-apa karena tendangan itu membuat dia tewas seketika. Setelah memberi isyarat kepada sepuluh orang pengawalnya untuk menunggu di situ, kemudian dia pun berlari cepat ke arah selatan, menyusuri pantai. Lamco, aku lelah sekali leng HWA mengeluh. Biarpun ia juga telah menguasai ilmu silat dan tubuhnya cukup kuat, namun ia tidak pernah berlari-larian sampai sejauh dan selama itu. Sejak malam tadi, setelah memberikan perahu kepada dua orang nelayan, Holem mengajak ia berlari-lari menyusuri pantai menuju ke selatan. Ketika ada gunung karang menghalang pantai, kekasihnya mengajak ia melanjutkan pelarian mereka mendaki bukit karang yang keras, kasar dan tajam merunting sehingga sepatunya terobek dan telapak kedua kakinya terasa nyeri. Mereka berlari sampai matahari naik tinggi dan hawa udara mulai panas. Baiklah, HWA, kasihan sekali engkau. Lihat, di atas sana ada guha. Kita beristirahat di sana melepas lelah, mereka berdua mendaki bukit itu ke atas dan tiba di depan sebuah guha yang cukup luas. Kebetulan sekali lantai guha itu kering dan rata. Leng HWA segera menjatuhkan diri duduk di dalam guha, menjulurkan kedua kakinya dan memijati paha dan betisnya. HWA duduk di dekatnya, memandang ke arah sepatu yang pecah-pecah itu. Aduh, kasihan kedua kakimu, moi-moi. Bukalah sepatunya. Akanku periksa apakah kedua kakimu lecet terluka. Aku membawa obat luka, setelah gadis itu mengangguk, dengan hati-hati dan sopan HWA lem membantu gadis itu membuka kedua sepatunya. Kedua kaki yang berkulit putih halus itu kemerah-merahan, akan tetapi tidak terluka parah, hanya lecet-lecet sedikit. Dengan hati-hati Holem mengoleskan obat luka pada bagian yang lecet-lecet itu, lalu membantu Leng HWA mengenakan sepatunya kembali. Aku haus, lemko, untung aku telah siap tadi dan membawa seguci air dan roti daging, bakpau, untuk menahan haus dan lapar, kata Holem dan dia mengambil makanan dan minuman itu dari buntalan pakaiannya. Aku tidak lapar, hanya haus, koko, Leng HWA lalu minum air dari guci itu dan merasa segar. Lamko, kita akan pergi kemana rencanaku begini, HWA moy? Kita pergi dulu ke kota Chinle yang sehari perjalanan dari sini. Kalau kita berjalan agak cepat, sore atau paling lambat malam nanti kita akan tiba di sana. Nah, di Chinle nanti ku beli dua ekor kuda dan kita melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda agar lebih cepat dan tidak terlalu melelahkan. Bahkan, pergunakan perhiasanku untuk membeli kuda, Lengko. Aku membawa perhiasan pemberian ibu di dalam buntalan ini, aku juga membawa semua hasil tabunganku, HWA moy. Kalau nanti kurang, baru menggunakan perhiasanmu, akan tetapi kemana kita akan pergi, Koko HWA moy, kita harus pergi sejauh mungkin dari sini, mengganti nama dan tinggal di sebuah dusun yang terpencil. Kita harus bersembunyi sampai beberapa tahun lamanya karena kalau tidak, kita akan dapat ditemukan ayahmu. Engkau, mau bukan, hidup di tempat sunyi dalam keadaan melarap sebagai petani sederhana Leng HWA menatap wajah kekasihnya dengan penuh kepasrahan dan menjawab, Mengapa engkau masih bertanya lagi, Koko? Apakah engkau belum percaya akan kesetiaanku? Aku dengan senang hati akan menemanimu, hidup bersamamu dimanapun juga dan dalam keadaan apapun juga, Moi-Moi Ho Lem merangkul dan mendekap kepala gadis itu ke dadanya. Aku rela berkorban nyawa untukmu. Aku cinta padamu, HWA moy aku juga, Lemko, kata Leng HWA alirih dan memejamkan matu dalam dekapan kekasihnya itu, merasa sangat berbahagia. Lemko, kita beristirahat dulu di sini sampai kedua kakiku sembuh dari rasa pegal dan lelah, ya baiklah, HWA moy. Akan tetapi jangan terlalu lama. Aku khawatir ayahmu dapat menyusul kita, kalau hal itu terjadi, aku tidak takut, Lemko. Aku siap mati bersamamu, HWA moy ho Lem mempererat dekapannya dengan hati penuh kasih sayang dan beberapa lamanya keduanya diam tak bergerak dalam suasana mesra itu. Mungkin saking lelah dan semalam suntuk tidak tidur, ditambah kelegaan hati dalam dekapan kekasihnya setelah mengalami ketegangan dan kegelisahan semalam, tak lama kemudian Leng HWA tertidur dalam dekapan, bersandar di dada Ho Lem. Melihat ini, Ho Lem tidak tega untuk membangunkan kekasihnya dan dia bahkan tidak mau membuat gerakan agar Leng HWA dapat tidur dengan pulas. Akan tetapi hati Ho Lem mulai merasa khawatir juga setelah lewat tiga jam Leng HWA belum juga bangun. Matahari sudah mulai condong ke barat. Akan tetapi untuk membangunkan kekasihnya, dia tidak tega. Tiba-tiba Ho Lem tersentak kaget dan matanya terbelalak memandang kepada Kenkok yang tahu-tahu telah berdiri di depan buha. Kenkok memandang dengan matanya yang mencorong aneh dan bibirnya tersenyuh sinis. Karena Ho Lem tersentak kaget Leng HWA terbangun. Begitu membuka matanya ia juga melihat Kenkok dan cepat gadis itu melompat dan bangkit berdiri. Kenkok, mau apa engkau menyusul kami Leng HWA membentak dan dalam kemarahan dan kebencian ia menyebut nama Kenkok begitu saja, padahal dulu ia akrab dengan pemuda itu dan menyebutnya kakak. Adik Leng HWA yang manis, aku diutus paman Puitong untuk membawamu pulang ke Pulau Udang dan membunuh tikus busuk ini Kenkok menudingkan telunjuknya ke arah muka Ho Lem yang juga sudah berdiri di dekat Leng HWA dengan sikap melindungi kekasihnya itu. Su Heng, kakak seperguruan, Kenkok, di antara kita ada pertalian persaudaraan seperguruan dan hubungan antara kita sejak dulu baik. Apakah engkau tidak merasa kasihan kepada kami berdua? Kami saling mencinta dan kami telah bersumpah untuk sehidup semati. Biarkan kami pergi, Su Heng, dan kami tidak akan melupakan budi kebaikanmu ini, Kenkok tertawa. Tawanya aneh, bergelak namun terdengar mengguguk seperti tangis. Ini menunjukkan bahwa hatinya dibakar kemarahan. Hahaha, engkau telah berhianat terhadap paman, engkau harus mati di tanganku. Adik Leng HWA ini adalah calon istriku dan engkau berani membawa lari, keparat Kenkok, aku tidak sudi menjadi istrimu. Lebih baik mati daripada menjadi istri seorang gila seperti engkau Leng HWA berteriak dengan marah dan nekat. Ken Su Heng, kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Kuharap engkau suka meninggalkan kami, kalau tidak kami terpaksa akan melawan mati-matian kata Holam yang tahu bahwa tidak mungkin meloloskan diri dari ancaman Kenkok. Hem, tikus busuk, mampuslah Kenkok mementak dan menyerang ke depan dengan dorongan tangan kanan ke arah Holam. Melihat Kenkok menyerang kekasihnya, Leng HWA melompat ke depan menyambut serangan jarak jauh itu dengan kedua tangannya, melindungi Holam. Wut, dos tanda seru tubuh Leng HWA terpental dan jatuh terjengkang. Jahanam Holam marah sekali melihat kekasihnya roboh. Dia sudah mencabut pedangnya dan menerjang Kenkok dengan nekat. Gerakannya cukup kuat dan cepat. Namun, dibandingkan dengan Kenkok, kekuatannya itu tidak ada artinya sama sekali. Kenkok tidak mengelak, akan tetapi ketika pedang itu sudah meluncur dekat hendak menusuk dadanya, tangan kanannya menyambar dan tahu-tahu pedang itu telah ditangkapnya. Sekali rembut pedang itu pun pindah tangan. Holam terkejut, akan tetapi Kenkok sudah menggerakkan tangannya yang menangkap pedang itu dan sekali sentakan, pedang itu membalik dan meluncur seperti anak panah cepatnya ke arah dada Holam. Holam tidak sempat lagi menghindar. Cap pedang itu menancap tepat di tengah dada Holam. Pemuda itu terhuyung ke belakang dan roboh telentang. Leng Hwa yang tadi hanya terjengkang dan kini sudah bangkit berdiri, terbelalak melihat kekasihnya roboh dengan dada ditembusi pedang. Iblis jahat, kau, kau bunuh Lemko sambil menangis Leng Hwa lalu menyerang Kenkok dengan pedangnya. Akan tetapi sekali mengibaskan tangannya, pedang itu terlepas dari tangan Leng Hwa dan sebelum gadis itu dapat menyerang lagi, Kenkok sudah memiuknya dan ia tidak mampu bergerak. Kenkok tertawa dan menciumi muka Leng Hwa yang meronta-ronta. Terima kasih telah menonton!